Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat, kembali lagi nih di Healthy Fit Ramadhan. Pernah nggak sih Sobat Sehat merasakan pusing tiba-tiba saat berpuasa? Nah, kondisi ini biasanya terjadi karena kurangnya asupan saat sahur lho. Nah, kok bisa sih? Yuk simak penjelasannya dari Dr. Tan Sutien. Sahurnya kurang, nah ini dia. Beberapa risiko rentannya orang-orang yang sudah tua adalah nomor satu risiko jatuh. Nah, kadang-kadang kalau mereka itu kurang makan, itu tengah hari itu bisa pusing, mas. Nah, kalau udah pusing, tiba-tiba sholat aja misalnya ya, ketika mereka ngeruku. Nah, ketika ngeruku jerembap itu loh. Nah, orang Jawa ngomong jerembap itu apa itu namanya ya? Terjerembap, apa namanya, dahinya itu sampai nempel ke lantai. Karena apa? Karena oleng tadi. Ya, itu kasian sekali. Nah, lalu yang kedua adalah sering kencing ketika malam hari. Nah, ini perlu kita perhatikan. Karena kalau orang tua ini berpuasa, tentu mereka juga sama kayak kita nggak minum kan ya. Nah, minumnya itu setelah berbuka. Nah, ketika berbuka sampai trawe dan akhirnya menjelang tidur malam, itu waktunya pendek ya. Dan mereka kan mengejar ya, supaya seandainya nggak dehydrasi toh. Nah, sedangkan, nah ini dia. Ada orang yang terutama yang pria ya, yang para senior yang pria, itu barangkali sudah mempunyai masalah dengan kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat itu adalah kelenjar yang ada di kiri kanan saluran pemih, yang kadang-kadang kalau udah di atas usia 55 ke atas, itu mulai membesar. Sehingga kadang-kadang ketika mereka pergi pipis, itu kencingnya nggak lampias. Selalu masih ada sisa. Nah, kerap kali bagi orang-orang tua yang cowok terutama ini, kalau malam tidurnya nggak cukup, karena bolak-balik kencing, bolak-balik kencing ditambah, dia punya masalah dengan prostat. Maka tidak heran, besoknya tensinya bisa naik loh, Mas. Jadi, orang-orang tua yang kurang tidur ya, entah itu mereka tak darusan, entah itu mereka tuh karena terbangun karena terkencing-kencing. Tak darus masih nggak apa-apa ya, tapi kadang-kadang kalau terbangun karena terganggu, maka pertama tensinya... Demikian informasi Healthy Fit Ramadhan yang saya sampaikan, dan sampai jumpa di kanal Tribune Health selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!